Badan Intelijen Negara Maluku Utara atau BIN menargetkan 5.500 orang harus divaksin. Pemberian vaksinasi ini sebagai bentuk untuk membantu pemerintah daerah dalam menyukseskan Indonesia sehat, Indonesia hebat. Guna mengurangi penyebaran COVID-19 di Maluku Utara, Badan Intelijen Negara yang tersebar di 10 kabupaten kota secara serentak melaksanakan pemberian vaksinasi kepada warga maupun siswa-siswi di sekolah. Di kota Ternate, para personel BIN langsung mendatangi rumah warga satu persatu di tiga kecamatan dengan dibantu tenaga medis setempat. Kepala Badan Intelijen Negara Maluku Utara, Brigjen TNI Marinir Imam Sopingi mengatakan, vaksinasi yang diberikan BIN ini untuk menjemput bola karena banyak warga yang belum berkesempatan datang ke lokasi vaksinasi. Ini adalah salah satu metode kita dari Badan Intelijen Negara untuk kita menjemput. Biasanya orang kan enggan ke tempat-tempat vaksin, kita ini justru ke tempat-tempat mereka. Pemberian vaksinasi ini akan terus dilakukan BIN Maluku Utara untuk membantu pemerintah daerah mempercepat vaksinasi sehingga memperkuat herd immunity. Selain warga, ratusan siswa-siswi dari SMA Negeri 2 di kota Ternate terlihat sangat antusias mengikuti serbuan vaksinasi yang dilakukan BIN di sekolah mereka. Pemberian vaksinasi ini diharapkan warga semakin banyak ikut mendapatkan vaksin sehingga Indonesia bebas dari COVID-19. Dari Maluku Utara, Rusdi Samsi, TVRI melaporkan.